PELATIH TIMNAS INDONESIA Sinta Yeyong membongkar kondisi cedera Maarten Paes dan Witan Sulaiman jelang lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sinta Yeyong memastikan bahwa Maarten Paes dan Witan Sulaiman hanya cedera ringan. Sehingga Witan Sulaiman dan Maarten Paes siap bermain melawan Bahrain dan China di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni dua pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada bulan Oktober 2024 ini. Dijadwalkan, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain tanggal 10 Oktober dan China tanggal 15 Oktober tahun 2024. Sinta Yeyong pun juga telah memilih 27 pemain yang akan dibawanya untuk melawan Bahrain dan China. Namun kini menjelang pertandingan tersebut, Timnas Indonesia sempat dikhawatirkan dengan beberapa pemain yang mengalami cedera. Kabar cedera pertama Timnas Indonesia datang saat keeper andalannya Maarten Paes mengalami cedera pergelangan tangan. Maarten Paes mengalami cedera dan harus absen membela FC Dallas melawan San Jose Earthquakes dalam lanjutan Major League Soccer, MLS. Pada Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024. Pada laga tersebut, Paes hanya menjadi penonton saja sambil tangannya dibalut perban. Meski begitu, Maarten Paes kini telah pulih dari cedera. Keeper Timnas Indonesia itu tampak telah kembali berlatih dengan FC Dallas. Pada Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024, malam. Kemudian, kabar cedera pemain Timnas Indonesia berikutnya datang dari winjer andalan Sinta Yeyong. Yakni, Witan Sulaiman. Hal ini sempat disampaikan oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji dalam siaran langsung Nusantara TV. Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024, malam. Sumarji mengatakan bahwa Witan mengalami cedera saat Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan ke-6 Liga 1. Senin, tanggal 23 September tahun 2024, silam. Sumarji mengatakan, saat ini Witan Sulaiman telah ditangani oleh dokter Timnas Indonesia. Kini setelah kabar cedera tersebut beredar, Sinta Yeyong pun mengungkapkan kondisi Maarten Paes dan Witan Sulaiman. Dikatakan Sinta Yeyong, Maarten Paes dan Witan Sulaiman tak mengalami cedera serius. Ia bahkan menekankan keduanya dalam kondisi baik. Tidak ada masalah untuk kedua pemain ujar Sinta Yeyong dikutip dari bola sport. Minggu, tanggal 6 Oktober tahun 2024, dari Tim Visio juga telah terapi. Jadi dalam kondisi baik, ucapnya, lebih lanjut, Sinta Yeyong mengaku tak akan membawa kedua pemain tersebut jika mengalami cedera serius. Artinya, cedera yang dialami Paes dan Witan tidak terlalu serius. Untuk itu, ia mengharapkan semua pihak tak terlalu khawatir soal kondisi kedua pemain ini. Bahkan Sinta Yeyong berpotensi bakal menurunkan keduanya saat melawan Bahrain. Namun, Sinta Yeyong mengaku akan melihat kondisi sang pemain terlebih dahulu ketika tiba di Bahrain. Kalau cedera besar ya pastinya tidak akan kita bawa dan akan dikeluarkan dari skuad. Tegas Sinta Yeyong. Tapi karena bukan cedera besar dan tim fisioterapi kita juga selalu cek. Jadi tidak ada masalah. Tuturnya, kabar ini tentu menjadi angin segar bagi fans Timnas Indonesia. Sebab, Maarten Paes merupakan pilar andalan Sinta Yeyong di Timnas Indonesia saat ini. Hal itu terbukti saat dirinya menjadi tembok kokoh di bawah Mr. Gawang Garuda kala menahan imbang Arab Saudi dan Australia pada September lalu. Sedangkan, Witan Sulaiman sendiri adalah pemain yang menjadi andalan Sinta Yeyong di Tim Merah Putih. Di dua laga terakhir melawan Arab Saudi serta Australia. Ia selalu mendapatkan kesempatan bermain. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.